Berikut ini cara kita reset HP Oppo yang kita gunakan ya, teman-teman. Untuk cara reset itu cukup mudah. Jadi, misalnya seperti ini, HP Oppo ini kita akan reset ke setelan pabrik ya. Jadi, di sini teman-teman pergi ke bagian pengaturan, pilih pengaturan tambahan. Pilih di bawah sini cadangkan dan reset. Kemudian di sini ada beberapa pilihan, teman-teman pilih reset ke setelan pabrik. Kemudian ada lagi seperti ini, teman-teman pilih, kalau ingin menghapus semua data, tekan di bagian sini. Hapus semua data, di sini tinggal kita masukkan kata sandi ya, teman-teman ya. Jadi, setelah kita masukkan kata sandi, kita akan lihat. Oh, nah, nanti dia akan muncul pop-up seperti, eh, kok hilang. Akan muncul pop-up seperti ini. Ini apabila kita tekan hapus data, nanti semuanya akan terhapus ya, seperti HP baru lagi. Dikenakan saya tidak ingin hapus, jadi tidak perlu ditekan. Jadi, untuk cara reset pada HP Oppo yang kita gunakan, seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke.